Update hasil dan kelasmen Liga Voli Putri Korea 2023-2024 setelah merampungkan satu pertandingan hari ini, Selasa, 5 Desember 2023. Diketahui, Liga Voli Putri Korea 2023-2024 hari ini hanya menyajikan satu pertandingan, yakni duel antara Incheon Heungkuk Live Pink Speeders vs Gwangju Paper Saving Bank Eye Peppers. Hasilnya, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders berhasil meraih kemenangan telak atas All Peppers dengan skor 3-0. Kemenangan ini membuat Pink Speeders semakin kokoh di puncak kelasmen Liga Voli Putri Korea 2023-2024 dengan raihan 33 poin. Hal itu lantas membuat Pink Speeders sekian sulit dikejar Dai Jeon Jung Kuan Jang Red Spark selaku tim yang diperkuat Megawati Hang Estri. Jika Pink Speeders berada di posisi puncak dengan raihan 33 poin, Red Spark menduduki urutan 4 kelasmen dengan 17 poin. Meski begitu, posisi Megawati CS di 4 besar kelasmen Liga Voli Korea 2023-2024 juga belum bisa dikatakan aman. Pasalnya, saat ini Red Spark mengemas 17 poin, hanya berjarak 1 poin saja dari IBK yang mengoleksi 16 poin. Syarat yang harus ditempuh Red Spark jika ingin tetap aman di posisi 4 kelasmen Liga Voli Korea 2023-2024 adalah meraih kemenangan di laga melawan Gwangju Paper Savingsebank Eye Peppers. Jumat, 8 Desember 2023, mendatang. Megawati CS akan mengantongi 3 poin jika bisa menang telak atas Alpeper, yakni 3-0 atau 3-1. Dengan begitu, Red Spark bisa mendapat tambahan poin menjadi 20 sekaligus menjauhi kejaran IBK Altos yang saat ini tepat berada di bawahnya. Sementara itu, Red Spark hanya mendapat 2 poin jika mereka meraih kemenangan dalam permainan 5 set. Sedangkan jika kalah telak 3-0 atau 3-1, otomatis Red Spark tidak mendapat poin. Namun, jika Red Spark kalah dalam 2-5 set, tim Megawati berhak mendapat 1 poin saja. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!